Intro Ada satu masa, pamor Jody Sumantri atau Jody Superbejo begitu diakui. Bersama Edwin, teman duetnya di panggung hiburan, duo presenter ini menjadi pembawa acara papan atas berhonor tinggi. Dari sekedar cuap-cuap, mereka juga bermain film, serta membentuk duo vokal bernama Superbejo. Semenjak itulah, di belakang namanya ditambah embel-embel Superbejo. Lima tahun belakangan, bintang redup. Nyaris tak ada program televisi yang menggunakan mereka. Lebih malang bagi Jody. Tahun 2016, bapak dua anak kelahiran 1970 terkena serangan jantung. Beruntung, nyawanya selamat. Pasca musibah itu, ia semakin mendekatkan diri kepada sang pencipta. Merubah penampilan secara drastis. Hijrah. 2016 kena serangan jantung. 2017 pasang ring jantung. Ringnya tiga, balonnya dua. Ya setelah itu, ya mau ngapain lagi? Harus siap-siap dipanggil kan kalau dalam keadaan gini. Kenapa? Karena jantung ini kan kalau ibarat otomotif kabulator. Kabulatornya mampet ya selesai. Nah, artinya Jody harus siap standby kapan aja mau dipanggil. Kalau seandainya kita siap-siap aja tapi kita tidak ada bekal luar. Walaupun bekal kita tipis tapi adalah gitu. Ya mencoba untuk bisa menjalani ya tepat waktu, lima waktu dan juga berjamaah tentunya. Pilihan yang memiliki sejumlah resiko. Jody tak takut. Juga tak begitu saja pasrah dan lari dari panggung. Ada saja job yang datang. Ia juga berkarya dengan menelurkan album religi. Ya, keadaannya seperti inilah. Alhamdulillah, insya Allah stabil. Sekarang lagi sibuk. Lagi keluar single. Superbejo sama Edwin. Judulnya Hijre. Bisa dilihat lah di YouTube. Cuma sekarang gak kayak dulu. Artinya pilih-pilih juga sih gitu. Gak langsung sembarangan. Kadang-kadang nanya dulu acaranya apa segala macam. Karena jangan sampai ya menghindari lah. Menghindari. Jangan sampai kebanyakan mendorot. Pengen kan sayang gitu loh. Amalan yang udah ditumpuk. Lagi ini tiba-tiba hanya karena setitik terus hilang semuanya. Jadi mencoba mempertahankan itu sih. Walaupun berat. Jadi akhirnya karena milah-milah itu jadi rezekinya jadi sedikit. Tapi gak masalah. Namun keadaan memang tak selalu berpihak. Besarnya biaya semenjak sakit dan kehidupan yang terus berjalan. Membuat seluruh tabungannya ludes. Dan bahkan harus menjual sejumlah aset seperti rumah dan mobil. Yang lebih miris, kini ia hanya sanggup tinggal di rumah kontrakan. Bagaimana sih perasaannya gitu kan ya sekarang lebih nyaman, lebih tenang, lebih adem. Lebih langsam lah mau ngapa-ngapain gitu. Ditambah ada berita baru sekarang saya dan sekeluarga Alhamdulillahirrahmanirrahim sudah ngontrak. Rumah, mobil semua dijual. Sekarang gak punya insya Allah gak ada riba lagi. Jadi lepas dari itu semua. Terus udah ngeberesin semuanya. Dan justru di rumah kontrakan ini malah menjadi lebih nyaman banget gitu. Sebenarnya Jodi bisa saja terlepas dari kehidupan lebih buruk dengan mendepositokan penghasilan. Namun jalan itu tak diambil karena idealisme dan keyakinan. Timbangannya karena pengen lepas dari riba. Tapi yang lebih penting lagi adalah sebenarnya kan untuk melepas hal itu kan harus ada prosesnya. Dan Alhamdulillah keluarga mendukung. Keluarga support. Mereka malah bilang udah papa percuma ke masjid sering-sering gini-gini. Malah apa, gak kalau masih ada ganjelan di riba itu. Buru-buru rumah dilepas. Kemarin ya jual cepat lah. Yang penting bisa nutupin bank segala-galanya, sekarang kita ngontrak. Itu angsurannya udah gak dibayar-bayar gitu. Terus tiba-tiba kita kedatengan surat pengosongan rumah. Sempat shock gitu loh. Terus ternyata mereka meeting gitu loh. Buatlah anak saya yang besar kan sudah nikah. Sudah bisa. Udah malah dia yang nguatin malah mantu saya. Dia bilang, udah pak nanti bisa tinggal di rumah tenang aja. Udah kita malah jadi akhirnya lebih tenang. Terus ya sempat, sempat ini juga takjub juga. Keluarga yang kita bela-belain udah tinggal. Kan kita mikirnya anak ya. Sekolahnya gimana, kuliahnya gimana. Terus sampai nanti tinggal di mana. Malah mereka yang juru, udah lah dual aja. Udah biarin yang penting papa bisa tenang. Ya alhamdulillah lah sekarang malah lebih nyaman banget. Walaupun kini hidup dalam kekurangan, ia tak pernah bersedih. Pria yang dulu bergabung dalam klub motor besar dengan sabar menjalani. Rahasianya adalah kitab suci Al-Quran dengan dua surat yang menjadi penenang batin. Surat Ar-Rahman dan Al-Muluh. Ya alhamdulillah sih sekarang terus juga yang ditambah lagi asyifanya adalah insya Allah kita tadarus Al-Quran gitu. Ya setiap hari pokoknya kemana-mana aja dibawa. Kemana pun dibawa. Sampai sekarang udah dibawa. Obat hati ya. Ya obat hati. Karena buat apa ini benar-benar bikin kita nyaman ya. Ya dimanapun kita bisa jadi ketenangan hati gitu loh. Buat segala macem lah. Bahkan jadi temen makanya dibawa terus kemana-mana gitu. Kalau jodhi surat yang paling seneng banget dibaca itu ada dua. Rahman dan Al-Muluh. Jodhi dahulu memang bukan jodhi yang sekarang. Tanpa bermaksud apa-apa yang menceritakan semua apa adanya karena sudah khatam dengan kenikmatan duniawi. Kini ia ingin menabung untuk kehidupan akhirat. Bagaimana selama puluhan tahun ya keadaannya kita biasanya ya semua ada gitu loh ya kan ya gitu. Terus mau kemana-mana gak juga apa mobil ada segala macem. Sekarang gue udah online terus nih gitu. Sondok kemarin bahkan yaudah nunggu-nunggu di pinggir jalan. Ya Alhamdulillah kan muka jodhi udah tidak sepoy mesin dulu ya. Gitu loh jadi ya nyantai-nyantai aja kadang-kadang di alatnya juga yaudah orang-orang gak ada yang tau ini. Malingin gitu ya. Iya paling ada satu dua ini. Oh iya Pak gitu. Tapi gapapa malah jadi lebih pede lah gitu. Mohon maaf saya ngomong begini juga bukan berarti mau eksploitasi kemiskinan nih. Bukan mengeksploitasi kemiskinan. Cuma ada kebanggaan tersendiri ketika kita sudah tidak punya riba lagi. Tidak punya utang lagi. Kebanggaannya luar biasa lah. Bahkan sampai temen-temen sendiri Edwin bilang kan kan jodhi bilang waktu itu sempat ditanyain sama ada wartawan lah ya. Dia bilang, wah sekarang saya gak punya apa-apa lagi. Saya miskin papalah gitu loh. Edwin malah nyelitup, lu paling kaya lu. Beli kaya di mana? Ntar di sana. Malah dia yang menguatkan gitu ya. Kita mencari kekayaan di sana.